Intro Ya, merupakan MRP Pertenggilan Trapak Ordinasi Agar menjelaskan bahwa dan menjelaskan bahwa Trapak Ordinasi ini dalam rangka mencapai satu situasi yang terjadi di Papua Reaksi sosial di masyarakat orang-orang di Papua berkait dengan Perubahan K-2 Undang-Undang 21 Tahun 4 Yang dilakukan oleh pemerintah pusat Di mana evaluasi Undang-Undang 21 Tahun 4 itu hanya dilakukan oleh pihak di Jakarta Kemudian perubahan itu hanya dua pasal Yaitu pasal 3-4 dengan 7-6 3-4 terkait dengan keuangan jauh 2% Kemudian pasal 26 terkait dengan Pemakaran atau DOB Oleh karenanya Majelis Raya Papua sebagai lembaga negara Dan juga lembaga kultural Merasa dirugikan Maka rapat koordinasi ini penting sekali Menurut Majelis Raya Papua Di mana kita bisa satukan persepsi Yaitu antara MRP, Gubernur, dan DPRP Dan kemudian hasil koordinasi ini akan melahirkan solusi-solusi Menjadi rekomendasi nantinya disampaikan kepada pemerintah pusat Kebetulan perubahan kedua Undang-Undang ini sudah ada di ranah DPR Yaitu DPR RI Oleh karenanya Majelis Raya Papua merasa penting Melakukan koordinasi Kemudian berkomunikasi juga dengan pihak Jakarta Terutama DPR RI Rapat koordinasi dilaksanakan selama 3 hari Di hotel sungi di Sintane disini Dan ini hari kedua Kebetulan hari kedua ini adalah Rapat koordinasi antara Menjuris Raya Papua Dengan MPR RI Kemudian Menteri Dalam Negeri Tetapi hari ini kami hanya bisa mendapatkan kesempatan Yaitu ketua MPR RI Ketua for MPR RI Papua Yaitu Jodos Raya Wai Dan sekjennya Kemudian beberapa anggota Waktu Jakarta jam 10 tadi sudah mereka siap Untuk menerima Sekaligus ketua MPR RI menyampaikan beberapa Mendengarkan aspirasi dari MRP Yaitu MRP menyampaikan pendapat Terhadap perubahan rencanan yang ditetapkan Melalui rapat pleno MRP kemarin Kemudian Tadi secara teknis Kita punya ritual yang ingin melakukan Ini terganggu Yaitu areal hotel sungi ini Dari kemarin sampai hari ini kan Apa namanya Signalnya terganggu Akhirnya pertemuan yang direncanakan itu Ditunda Tidak batuk Ditunda Dan kami akan menyesuaikan dengan waktu Kesempatan waktu ketua MPR RI Dan pimpinan fraksi Kemudian ketua for MRP Papua Eh DPR Papua DPR Papua MPR RI Papua Dan hari ini Kita Tadi sudah Skor Rapat kami Untuk akan dilanjutkan Di waktu-waktu yang akan mendatang Dan waktunya tidak ditentukan Kemudian kenapa MRP melakukan Koordinasi Ada satu hal yang lebih penting Lebih penting yaitu MRP merasa Bahwa Pemerintah pusat Melakukan perubahan kedua ini Mengabaikan Mengabaikan mekanisme Legal yang sesungguhnya harus mereka lakukan Pertama itu sesuai dengan pasal 77 itu Usul perubahan undang-undang ini Dapat dilakukan oleh Raya Papua melalui MRP dan MRP Nah ini perintah undang-undang konstitusi Tetapi kemudian itu dilanggar Dilanggar Seketiga Keputusan Presiden Nomor 47 Bulan Desember kemarin Meminta kepada DPR Untuk segera proses perubahan itu Ini pelanggaran yang dilakukan Oleh Bapak Presiden Terhadap konstitusi Yaitu pasal 77 Dan pasal 76 Pasal 76 itu terkait dengan Pemekaran Itu harus mendapatkan pertimbangan Proses penjualan oleh MRP dan DPRP Untuk pemekaran provinsi Tetapi kemudian itu diabaikan Itu pertama Dan semangat Pasal 18B Undang-undang 1945 Ini semangat juga diabaikan Jadi ada tiga pelanggaran Tiga pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam hal Bapak Presiden Seketiga Bapak Presiden meminta kepada DPR Untuk melakukan proses Pembahasan perubahan kedua Itu sudah melanggar hukum Pertama itu melanggar Semangat pasal 18B Undang-undang 1945 Kemudian berikutnya Pasal 76 dan 77 Oleh karenanya Reaksi sosial yang ditimpulkan Akimu dari para surat Presiden Itu membuat MRP Segera melakukan rapat koordinasi Untuk menyebabkan kepada Pemerintah Pusat Sebenarnya pimpinan dan anggota MRP Sedikit merasa heran Heran karena jaringan Hanya di sekitar Hotel Suni Grand ini saja yang bermasalah Sementara Satu kilo dari hotel ini Kiri kanan itu semua Aktif seperti biasa Ini ada apa? Kalau memang itu ada usur kesengajaan Maka kami dirugikan sudah dua kali Sekitiga MRP mau lakukan RDP Dengan masyarakat dibatalkan Kemudian tidak dilakukan RDP Dan itu Apa namanya Membunkam Hak konstitusi masyarakat Kemudian sekarang MRP ingin menyampaikan Aspirasi masyarakat Kepada Pemerintah Pusat Dalam hal ini MPR Juga situasi yang sama Kita diputuskan Putuskan signal Sehingga tidak bisa berkomunikasi Dengan pihak MPR Saya pikir ini Ini apabila Kalau ada masalah Apa namanya Kesengajaan Maka itu adalah kekerasan Yang dilakukan oleh Pihak-pihak tertentu Untuk MRP Tidak melakukan Hak konstitusional Sebagai lembaga negara Dibungkam Dan itu satu situasi Kekerasan yang terjadi Di negara ini Kepada Masyarakat asli Di provinsi Papua Selama 20 tahun Era terlalu khusus Sehingganya kami merasa Apa Hasil evaluasi kemarin Sukses Bukan gagal Tapi kita MRP sukses Karena Papua sukses Rapat pembukaan Koordinasi Antara Gubernur MRP Dan MPRB Kemarin Kami telah Menyerahkan hasil RDP Rapat dengan pendapat Di lima wilayah adat Kepada Gubernur Dan MPRB Dan kami akan bagikan Seluruh institusi Terutama di Jakarta Kepada Presiden Kementerian Dan lembaga terkait Kemudian para Bupati Wali Kota Kami akan kasih Dimana RDP Yang dianggap Tidak Dilaksanakan Tetapi itulah hasil Hasil yang Kami tempuh Kemudian Di dalam Tidak dilaksanakannya Rapat dengan pendapat Justru Justru membuat Satu Apa namanya Satu pusat Tidak mendengarkan Aspirasi Rakyat Papua Melalui Majelisnya Papua Yang dilakukan oleh Majelis Papua ini Maka Terakhir MRP akan Tempu Proses hukum Kita akan Bugat Di MK Semua hasil yang Diputuskan Kami akan Bugat Di MK Kami MRP Dan rakyat Papua Tahu bahwa kami Akan dikalahkan Kekuatan Negara ini Tapi sebagai Tanggung jawab Morin Kami akan Bugat Di MK Nasir pihak Minta kepada Dekat ini Tanpa melakukan Dekat ini Sudah menggunakan Proses Perubahannya Maka Atas nama Rakyat Papua Terima kasih